Intro Tiratana tempat perlindungan terbaik Tiratana bahasa pali artinya adalah tiga permata Berlindung kepada Tiratana berarti berlindung kepada tiga permata Tiga permata itu adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha Buddha dulunya adalah seorang pangeran bernama Siddhartha Gautama Dari kerajaan kecil di kota Kapilavastu Jambudipa di kaki Gunung Himalaya Timur Laut India Pangeran Siddhartha lahir pada tahun 623 sebelum Masehi Yang kemudian meninggalkan istana memasuki hutan bermeditasi Mencari solusi untuk mengatasi derita kehidupan umat manusia Solusi yang beliau peroleh berupa pencerahan sempurna Menjadi Buddha yang berhasil beliau raih tepat di bulan Purnama Siddhi Tepat di usia beliau yang ke-35 tahun setelah menjalani pertapaan di bawah Pohon Bodhi selama 6 tahun Solusi yang berhasil beliau ungkap dan temukan sendiri itu adalah Kesunyataan rahasia alam yang kemudian beliau ajarkan kepada murid-muridnya Ajaran tersebut disebut Dhamma Sang Buddha Parinibana tepat di bulan Purnama Siddhi di usia 80 tahun Dhamma adalah ajaran Buddha yang didalamnya meliputi cara untuk melenyapkan penderitaan Yang senantiasa dialami oleh umat manusia guna meraih kedamaian abadi merealisasi Nibana Sangha adalah pesamuan atau persaudaraan para beku, pewaris dan pelestari ajaran Buddha yang sejati Kembali ke topik Berlindung kepada tiratana itu dasarnya adalah karena adanya kemauan untuk berlindung kepada tiratana disertai dengan pengertian yang benar dan perasaan yang mantap tiada keraguan Yang pertama adalah berlindung kepada Buddha Secara singkat dan sederhana dapatlah diuraikan sebagai berikut Sang Buddha adalah guru Dhamma yang agung, junjungan tertinggi yang telah Parinibana Berlindung kepada Buddha bukan berarti berlindung kepada sosok Buddha Gautama, para Buddha atau kepada rupang Buddha dari gangguan fisik dan pesikis Sang Buddha telah Parinibana Sudah tidak ada lagi di dunia ini Akan tetapi beliau telah mewariskan ajaran Dhamma kepada kita semua, bahkan kepada semua makhluk Kata-kata yang pernah beliau ucapkan yang tertulis di tipi taka itu Jika kita baca mengandung kekuatan buat keselamatan dan kemajuan perjalanan hidup kita menuju kelenyapnya, Dukha Kalau kita membaca parita dengan penuh perhatian dan penuh penghayatan Maka akan dapat membantu memurnikan batin kita Batin dan perangai kita dapat menjadi lebih baik Oleh karena itu parita selalu dibaca atau diucapkan pada setiap ada penyelenggaraan acara Parita dapat memberikan kontribusi positif bagi yang mengucapkan maupun bagi yang mendengarkannya dengan baik Berlindung kepada Buddha itu bukan berlindung kepada pihak luar Melainkan terlindungi oleh perbuatan sendiri Karena masing-masing kita memiliki benih-benih kebudhaan Maka berlindung kepada Buddha itu memungkinkan kita bisa merealisasi kesucian tertinggi terbebas dari Dukha Kita menjadi pulau bagi diri kita sendiri dengan cara meneladani sifat-sifat luhur sang Buddha Meneladani sifat-sifat yang maha bajik dan maha bijaksana sang Buddha Jadi, berusaha dengan sungguh-sungguh meneladani sifat-sifat luhur sang Buddha yang maha bajik dan maha bijaksana itulah yang dimaksud dengan berlindung kepada Buddha Yang kedua adalah berlindung kepada Dharma Secara singkat dan sederhana dapatlah diuraikan sebagai berikut Dharma adalah kesunyataan atau kebenaran yang ada di setiap kondisi dan di setiap waktu Dharma atau ibaratnya segenggam daun yang kita pelajari Kita pahami dan kita praktikan dengan baik dan benar itu antara lain adalah mengenai empat kebenaran mulia Mengenai anika, Dukha dan anata Mengenai hukum karma Mengenai patika samupada atau dua belas mata rantai sebab musabab yang saling bergantungan Mengenai 31 alam kehidupan Mengenai dana, sila dan samadhi Mengenai sila, samadhi dan pana Mengenai uposata Mengenai jalan mulia berunsur delapa Mengenai pencerahan Mengenai nibbana dan lain-lain Semuanya tercakup dalam tipi taka Berlindung kepada dhamma itu artinya memahami ajaran dhamma dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik Benar, tekun, dan berkesinambungan Bukannya kita berlindung secara harafiah kepada dhamma Atau asal kita mengucapkan aku berlindung kepada dhamma lalu secara serta merta dhamma akan melindungi kita dari ancaman fisik dan pesikis Tidak seperti itu Kalau kita berperilaku selaras dengan ajaran dhamma yang telah dibabarkan secara sempurna oleh guru agung kita sang Buddha Dimana dalam hal ini kita menjalani pariyati Pati-pati dan pativeda maka artinya kita telah berlindung kepada dhamma Berlindung kepada dhamma dengan baik itu artinya jika kita telah memahami dan mempraktikkan ajaran dhamma sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar Yang ketiga adalah berlindung kepada sangha Secara singkat dan sederhana dapatlah diuraikan sebagai berikut Sangha yang dimaksud adalah Arya Sangha Arya Sangha adalah pesamuan atau persaudaraan para beku yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Araha Arya Sangha adalah pengawal dan pelindung dhamma Mengajarkan dhamma kepada orang lain untuk ikut melaksanakannya sehingga mencapai nibbana Dalam mempraktikkan dhamma secara baik, benar, dan efektif sesuai dengan kondisi kita Kita membutuhkan bantuan sangha yang telah mengenal jalan pembebasan Berlindung kepada sangha bermakna menghormati sangha sebagai pewaris dan pelestari ajaran Buddha yang sejati Kita meneladaninya sebagai panutan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari Kepada samuti sangha, yaitu persaudaraan para beku biasa yang belum mencapai tingkat-tingkat kesucian Kita harus menghormatinya Karena para beliau ini mengemban amanat sang Buddha sebagai penyebar dhamma yang hidupnya berada di jalan dhamma Jadi sekali lagi berlindung kepada sangha itu artinya kita menghormat kepada sangha sebagai pewaris dan pelestari ajaran Buddha yang sejati Dan dalam kehidupan sehari-hari kita meneladaninya sebagai panutan dan pembimbing praktik dhamma menuju pencapaian nibbana Perlindungan menuju pencapaian nibbana ini adalah perlindungan terbaik Demikianlah urayan yang menyampaikan mengenai tiratana sebagai tempat perlindungan terbaik dalam video ini Semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video lain di channel ini Yang menyampaikan pengetahuan yang benar, yang baik, yang menarik, yang juga ditambah dengan bonus video menarik Dengan harapan selain bermanfaat mudah-mudahan tidak membosankan untuk ditonton Anda bisa menemukan channel ini di Youtube dengan nama Hermanu Hadi Kepada Anda yang menonton video ini disampaikan banyak terima kasih Semoga Anda sehat, berbahagia Gemar berbuat kebajikan dan bersemangat menjalani hidup dengan hati yang damai Bye-bye Jangan lupa untuk menepunkan hidup dengan hati yang damai Kepada Anda yang damai Jangan lupa untuk menemukan hidup dengan hati yang damai Terima kasih telah menonton 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 Bodhisattva Terima kasih telah menonton